Intro Kebersihan adiran sungai menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Namun sayang, kesadaran terhadap kebersihan adiran sungai ini masih kurang Seperti halnya di wilayah perkotaan, salah satunya di kota Mataram Dan masalah yang sama yaitu masalah sampah Lalu bagaimana kondisi sungai yang ada di kota Mataram? Baik pemirsa NTB1, seperti halnya salah satu sungai yang ada di kota Mataram yaitu Sungai Ancar Di sini Anda bisa melihat di belakang saya, tumpukan sampah pun menyelimuti dari pinggir-pinggiran sungai Dan juga terdapat sampah yang terhanyut oleh sungai Selain sampah yang memenuhi pinggir-pinggiran sungai, sampah juga hanyut dibawa oleh aliran sungai Dan yang mendominasi sampah yang mendominasi yaitu sampah rumah tangga Dan ini merupakan bentuk kesadaran dan keperdulian masyarakat yang masih rendah Salah satunya yaitu untuk menegur masyarakat lain untuk membuang sampah di sungai Dan melihat kondisi ini, sungai Ancar ini menjadi salah satu fokus dari DLHK Untuk menata kembali daerah sungai yang ada di kota Mataram Jadi dari tiga sungai besar yang ada di kota Mataram yaitu Jangko, Unus, dan Ancar Ancar merupakan salah satu yang paling, yang terdapat titik-titik kritis yang cukup banyak Salah satu yang kemudian menjadi lokasi prioritas adalah di wilayah Kekalik Jaya Jadi lokasi ini akan menjadi lokasi prioritas yang akan kami tangani Paling tidak dengan target sampai akhir tahun 2022 ini Kami Alhamdulillah secara intens komunikasi dengan teman-teman dari pemerintah kota Mataram Terutama melalui Dinas LH-nya, kemudian Dinas PUPR, Camat Sekarbele, Lurah Kekalik Jaya Bahkan sampai ke tingkat lingkungan Secara intens juga tim kami dari Satgas Zeroes NTB Melakukan pembinaan pengawasan pengendalian harian ke lokasi tersebut Jadi setiap hari tim kami jumpa dengan masyarakat Untuk memberikan edukasi, mengingatkan Bahkan kemudian beberapa kali menegur masyarakat yang akan buang sampah ke sungai Sampah menjadi persoalan lingkungan kita hingga kini Dan DLHK pun sudah memberikan atensi penuh mengenai persoalan ini Pertama kita akan fokus pada upaya penanganannya Jadi di wilayah sungai Ancar, itu sebenarnya sudah ada petugas dari Dinas PUPR Kota Mataram Informasinya jumlahnya sekitar 20-an, angka tepatnya saya tidak dapat informasi Tapi sekitar 20-an orang Yang menangani berasal nasi hitungan kami itu sekitar 8 km Dari ujung pantai sampai ke arah Cakra Itu sekitar 8 km Jumlah petugas yang sedikit ini akan kemudian kami coba support dengan Kami mengusulkan melalui APBD Perubahan Agar kemudian ada tambahan berupa tenaga harian lepas untuk membantu pelaksanaan penanganannya Kemudian yang kedua, di Kota Mataram juga masih minim kendaraan angkutan Khusus untuk penanganan sampah sungai Sehingga kami juga berencana untuk mencoba menambah anggaran untuk sewa kendaraan Sehingga bisa dioptimalkan ketan penanganannya Itu yang pertama, jadi penanganan Sehingga masyarakat menjadi sempat melihat bagaimana sih bentuk sungai yang bersih tanpa sampah Terutama sampah-sampah yang menyangkut di bantarannya Karena kalau di badan sungai yang sendiri, kecenderungannya lebih bersih Hanya di lidah-lidah sungai, kemudian di bantarannya itu masih terdapat timbulan sampah di masyarakat Pertama penanganan Kemudian yang kedua, kami akan memaksanakan edukasi Nah edukasinya intens bersama pemerintah kecamatan setempat Dan sudah disepakati bahwa lingkungan kekali jaya menjadi lokasi prioritas terkait dengan penanganan sampah yang ada di sungai Kemudian yang ketiga, kita akan dorong agar cakupan pelayanan di wilayah tersebut menjadi lebih meningkat Ini kerjasamanya dengan dinas LH Kota Mataram Jadi tiga hal tersebut, penanganan sampah di sungai Kemudian kedua, edukasi Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan Kabit LH Pirmansyah bahkan mengekspresikan kekecewaannya pada oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan Dan itu kemudian menjadi tagline, kalian yang merbuat semua yang merasakan akibatnya Dan melalui pesan ini bahwa perilaku segelintir orang membuang sampah sembarangan Berdampak bencana bagi banyak orang Maka berpikirlah sebelum membuang sampah sembarangan Terima kasih